Halo semuanya, hari ini gue mau membahas topik masih ada hukumannya dengan covid Jadi di video sebelumnya gue udah sempet bahas soal vaksin covid Kali ini gue mau ngebahas manajemen covid Semoga informasi ini bisa berguna untuk misalnya temen-temen sendiri Atau ada saudara-saudara yang terinfeksi atau terpapar oleh covid-19 ini Sebelumnya, mungkin gue mau cerita dulu sedikit pengalaman gue waktu kerja di bagian covid Kalau di Jerman itu, kita hanya menangani pasien-pasien yang bergejala sedang sampai berat Kebanyakan hampir semuanya sebenarnya gejala berat sih Gejala sedang sampai berat itu adalah seperti apa? Jadi yang demam tinggi sampai 40 derajat gitu dan yang butuh oksigen Itu tuh pasti di rumah sakit Tidak ada ya batuan oksigen itu Kalau kehilangan penciuman dan perasa itu belum bisa dibilang berat Kalau tidak ada gejala pendamping seperti demam tinggi dan sesak nafas itu Atau batuk-batuk itu pun kalau misalnya tidak ada sesak nafas sama demam tinggi itu Sebenarnya juga mungkin gejala sedang ya termasuknya gitu Dari pengalaman gue dan kalau udah sampai di rumah sakit butuh oksigen pasti kita baru kasih obat atau antibiotik tergantung gimana hasil labnya gitu Jadi kalau untuk pasien-pasien bergejala ringan itu tuh sampai yang nggak bergejala itu pasti nggak di rumah sakit Mereka pasti harus di rumah karena untuk menghindari adanya lonjakan dan Dan nanti takutnya malah pasien-pasien yang emang bener-bener butuh ditanganin, butuh disupport dan diurusin banget Itu tuh malah takutnya nggak keurus gitu karena kepenuhan sama pasien-pasien yang bergejala ringan sampai nggak ada gejala gitu Kalau semuanya di rumah sakit ya Makanya kita menghindari itu dari awal kita hanya menangani pasien-pasien yang emang butuh penanganan lebih lanjut aja di rumah sakit gitu Kalau misalnya pasien-pasien yang udah di ICU itu adalah pasien-pasien yang udah lebih berat lagi daripada yang kita tangani di departemen kita itu Jadi yang emang harus di intubasi, yang butuh high flow oksigen gitu, yang pakai ventilator itu tuh semua udah di ICU Kalau misalnya mereka udah sabil lagi, langsung balik lagi ke kita gitu juga untuk mengurangi terlalu penuh di ICU itu gitu Apa aja sih yang kita lakukan di rumah sakit, setiap hari pasti kita monitoring suhunya, tensinya, dan saturasinya gitu Saturasi dan suhu tuh sebenernya yang kayak yang paling penting, yang paling kita monitoring banget lah Hasil lab itu tuh kita cuma pertama aja sewaktu mereka masuk rawat inap di kita Kalau kita melihat labnya bagus-bagus aja, biasanya kita jarang banget untuk mengontrol sering-sering gitu Tapi kalau misalnya kelihatan ada yang lain yang mesti kita tangani juga dari hasil lab itu Kayak misalnya ternyata ada angka infeksinya tinggi yang mengarah ke infeksi dari bakteri Itu pasti kita nanti ya tangani dengan antibiotik gitu kan, tapi kalau nggak ada ke arah situ Yang kita ngelihat nih dari hasil lab emang lebih ke virusnya aja, yaudah kita biasanya kontrolnya itu ya paling nggak sering-sering banget gitu Sama kalau misalnya elektrolitnya ya yang juga suka terganggu, nah itu juga yang kita tangani itu pasti ada kontrol lebih lanjutnya gitu Hampir semua pasien kita ambil gambar dari parunya gitu lewat CT Scan Supaya kita tahu aja seberat apa sih si Covid ini udah menyerang si pasien kita itu Maksudnya dari CT Scan itu kita bisa lebih ngelihat ke prognosenya aja sih Kalau misalnya CT Scan Covid itu kan khasnya dia tuh ada kabutnya gitu ya di sekitar paru-paru gitu Kalau bahasa jerewannya milch glass infiltrat, kalau misalnya nggak terlalu banyak berarti kita bisa lihat kemungkinan prognosanya bagus gitu Dan jadi kemungkinan besar pasien ini akan stabil aja gitu dan bisa cepat dipulangin lagi Tapi kalau bisa kita lihat tuh di CT Scan-nya udah parah banget si kabut-kabutnya ini kayak misalnya di seluruh bagian paru-parunya Itu kita lihatnya berarti oke walaupun dia terlihat stabil di awal kita nggak akan cepat-cepat mulangin pasien ini lagi Karena kita ngerasa si pasien ini masih butuh di monitoring lebih lama lagi Dan kita lihat juga pasti gejala awalnya pasien ini kapan dan hasil tesnya ini kapan gitu Karena ada pasien yang datang ke kita belum tahu kalau ternyata kena Covid Ada juga pasien yang sudah tahu di rumah dia sudah didiagnosa Covidnya udah dari beberapa hari yang lalu Tapi kondisinya makin jelek gitu Jadi itu tuh hal-hal yang kita lihat gitu dari pasien itu untuk tahu kira-kira berapa lama dia bisa stay di rupa sakit Yang seperti kita tahu banyak dari gejala Covid-19 itu yang agak random ya Soalnya mirip-mirip flu kayak orang masuk angin ya nggak jelas deh gitu Yang mungkin bisa jadi kayak alarmnya gitu Kalau misalnya terkena simptom-simptom berikut ini Nah itu mesti agak waspada gitu Jadi misalnya udah mulai demam 38,5 di keatas Terus ada sesak nafas, penciuman hilang, indera perasa juga hilang Nah itu tuh yang mungkin ya bisa menjadi kategori yang udah mulai Oh jangan-jangan aku Covid Tapi emang kebanyakan orang-orang nggak sadar gitu dengan simptom mereka Makanya ada kan yang OTG, istilah OTG itu orang tanpa gejala ya Mereka memang tidak tahu kalau ternyata membawa virus Covid Emang agak-agak meminumkan gitu Dan kadang-kadang kita juga nggak punya kendali ya Kalau misalnya punya gejala yang itu empat tadi Itu bisa langsung swab atau Pertama kali banget deh dilakukan adalah pakai masker dulu di rumah gitu Karena di rumah siapa tahu yang hidupnya nggak sendirian ya Di rumah pakai masker untuk ngejaga aja sama anggota keluarga lain Supaya tidak terlalu terpapar gitu Jadi kalau udah ngerasa agak nggak enak badan, agak sakit Ini kalau bisa langsung ngejaga banget hygiene-nya Sering-sering ngebersihin tangan Orang di rumah juga disarankan untuk seperti itu gitu Dan langsung memakai masker Kayak pertolongan pertama lah gitu kepada diri sendiri dan untuk orang lain Yang berikutnya pastinya harus menghubungi dokter atau tempat kesehatan setempat Kayak puskesmas atau misalnya dokter Gue tahu pengalaman dari keluarga di Indonesia Punya dokter yang bisa di WA gitu Dia dokter klinik gitu Nah tapi bisa di WA Jadi bisa langsung konsultasi Kalau misalnya mau swab gitu juga Yang perlu diperhatikan kalau emang pengen swab Ya setelah swab harus ke rumah harus mengisolasi Itu tuh sebenarnya yang paling bener ya Nggak boleh kemana-mana gitu Jadi nggak yang habis itu mampir belanja dulu Ngapain dulu gitu Jadi langsung ke rumah, langsung isolasi diri Sampai hasilnya ada, itu yang paling bener Berikutnya yang penting itu adalah Kalau misalnya merasa gejala kita nggak berat gitu Yang dirasa bisa di manage di rumah aja Nah tips kalau dari gue sendiri Sebenarnya yang paling kita pakai di rumah sakit itu Untuk memantau pasien Itu pulse oximeter Jadi gue menyarankan Dan ya tidak ada salahnya sih Untuk punya juga di rumah Dan pengatur suhu Sama pengukur tensi Sebenarnya kalau pengukur tensi mungkin Nggak se vital si pulse oximeter Kalau untuk covid ya menurut gue Karena ada itulah istilah happy hipoksia ya Kalau nggak salah Jadi kayak kita sebenarnya nggak terlalu ngerasa gejala sesak nafasnya Tapi ternyata saturasi kita kok turun, turun, turun Dan terus-terusan turun gitu Sampai akhirnya tiba-tiba ada di tahap kritis Dan udah terlambat gitu Jadi menurut gue kalau misalnya Mau memanage penyakit covid ini sendiri di rumah Cara yang bisa dilakukan adalah itu tadi Setiap hari itu seperti Sama kayak di rumah sakit juga kayak gitu Jadi setiap hari kalau di rumah sakit kan Bener-bener dipantau ya Tensinya berapa, suhunya berapa, saturasinya berapa Itu bisa dilakukan sendiri di rumah Kalau punya alat-alat ini gitu Menurut gue juga penting Punya semacam buku catatan lah gitu Untuk dipantau sendiri Kita bisa lihat sendiri kurvanya kita tuh seperti apa Dari misalnya hari pertama kamu ngerasa ada gejala Misalnya ada demam di awal Demamnya kalau menurut gue sih Kalau misalnya belum yang sampai tinggi-tinggi banget Jadi kayak misalnya masih 37-an Itu kalau di kita istilahnya masih subfibril ya Jadi belum demam Ya masih nggak apa-apa lah dipantau di rumah Even kalau misalnya demam pun Apa kadang-kadang badan ya kita sendiri ya yang tahu Kalau misalnya kita ngerasa masih ya lumayan agak lemes Tapi kayaknya masih bisa nih gitu Itu sebenarnya nggak masalah Sebenarnya yang paling gawat itu Kalau ada sesak sama saturasi udah di angka 80-an itu sebenarnya udah gawat Menurut gue ya itu kayak bukan gawat ya gimana ya Alarm lah gitu Itu butuh oksigen gitu Jadi harus menurut gue itu harus cepat-cepat cari pertolongan yang lebih intensif lagi Tapi kalau misalnya kalian masih ngerasa Oke ini masih bisa di manage sendiri Masih bisa dibantu dengan vitamin Dengan segala macem itu Yang penting dipantau aja gitu Jadi punya semacam catatan itu Jadi kita bisa lihat sendiri Gimana dari hari ke hari itu Kurva demam kita Kurva saturasi kita tuh seperti apa Apakah semakin hari Kalau misalnya dari demam misalnya tadinya 38 Makin hari makin hari itu makin kebawah Makin normal Yang saturasinya tadinya 93 misalnya Terus lama-lama jadi 95, 98 gitu Makin naik Apa ataukah sebaliknya gitu Kurvanya malah kok jadi jelek Nah kalau udah makin jelek makin jelek ini Gak ada salahnya untuk segera konsultasi ke dokter Entah online dari puskesmas Supaya dapat saran yang lebih lanjut gitu Apakah dengan situasi seperti ini Sudah harus rawat rumah sakit kah atau belum Selanjutnya yang bisa dilakukan itu Dari pengalaman keluarga gue yang terpapar juga oleh covid Tetap berjalannya ringan ya Olahraga itu pasti Tapi bukan olahraga-olahraga berat Karena kan pasti kena virus Pasti kalau apa namanya Enggak yang benar-benar fit banget Yang bisa sampai ngelakuin Apa sih kayak olahraga training Yang workout, body workout segala macem Atau yang hit gitu-gitu kan Ya senam-senam aja Peregangan gitu Atau kayak yoga Yang kayak gitu-gitu loh Berjemur Kalau misalnya ada akses untuk terkena matahari Gitu pagi-pagi Yang paling penting juga Selain asupan makanan Pasti ya makan yang sehat itu harus gitu Jadi kalau udah terkena covid Udah deh gak usah mikirin diet Tapi yang di asupkan itu ya harus yang baik ya Kalau bisa perbanyak sayur dan buah Atau bisa dibantu dengan juga suplemen-suplemen Emang gue sih emang lebih menyarankan Kalau misalnya dari makanan biasa ya gitu Gak usah ditambahin suplemen-suplemen Apa sih yang beli gitu Tapi kalau misalnya emang mau lebih Disupport oleh suplemen itu Ya silahkan aja Untuk masalah kayak dibantu obat Dibantu antivirus Itu tuh yang memutuskan Sebaiknya bukan diri kita sendiri ya Sebaiknya dokter yang memutuskan Jadi kembali lagi emang penting banget Untuk melaporkan diri kalian gitu Kalau emang sudah positif terkena covid itu Ke puskesmas terdekat Jadi kalau misalnya ternyata emang perlu antibiotik Atau kayak antivirus itu Ya dari mereka yang meresepkan gitu Bukan cari-cari sendiri Beli-beli sendiri Kalau misalnya di rumah kan Ya mungkin emang yang ditakutkan itu Karena kita gak punya hasil lab Kita gak punya gambaran CT scan Jadi kita sendiri kan gak tahu Seberapa separah apa sih Virus yang menyerang kita ini gitu kan Jadi mungkin ketakutannya ada di situ Yang bisa gue sarankan sih ya itu tadi gitu Konsultasi dokter Dan ya mungkin dokter Dokter lah nanti yang akan menyarankan Misalnya untuk Pemeriksaan lebih lanjut Apakah untuk ambil darah Apakah untuk CT scan Atau dari sintom yang kalian ceritakan ke dokter itu Ya cukup di rumah aja Jadi dari pengalaman anggota keluarga gue itu Ternyata di Indonesia itu ada praktek atau rumah sakit-rumah sakit yang mereka itu Emang ngebuka konsultasi langsung dengan pasien covid Itu gue gak tahu gimana Dimana-mana aja Jadi katanya mereka tuh punya tempat sendiri gitu untuk pasien-pasien covid yang berobat jalan Itu gue gak pernah denger ya ada di sini yang seperti itu gitu Ya jadi gitu aja dulu Sharingnya dan tipsnya Semoga bisa membantu untuk temen-temen Yang paling penting sih emang sih Karena ini tuh serangan virus ya Jadi antibody kita lah gitu Yang harus bisa ngebantu untuk melawannya Gak cuma dari fisik kita Tapi juga dari psikis kita gitu Dan dulu video kali ini semoga bermanfaat Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya di kolom komen juga boleh Yang paling penting ya Jaga kesehatan terus Jaga kebersihan terus Jaga jarak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah